Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel gamesinfo Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambang cepat Tips ini dapat digunakan Karena seperti yang teman-teman tahu Semakin tinggi level kastil Maka sumber daya yang dibutuhkan pun semakin banyak Sebagai contoh, disini saya mengaplikasi level 24 23 ya, menuju 24 Disini membutuhkan gold sekitar 48,1 miliar Kemudian untuk kayunya sekitar 48,1 miliar Dan untuk ore dibutuhkannya sekitar 25 miliaran Kemudian untuk mananya sekitar 3,1 ya 3,1 atau 3,5 Seperti itu Jadi, semakin tinggi level kastil Maka yang dibutuhkan pun semakin banyak Oleh karena itu dibutuhkan tips Agar kita menambangnya Supaya cepat dan tidak stress juga Karena apabila teman-teman tidak mengataui triknya Maka teman-teman akan stress ya Menghadapi sumber daya yang banyak Seperti yang rekan-rekan tahu Disini Saya menggunakan metode ini Dan mencapai poin peringkat 10 ya Berarti metode ini sangat efektif Apabila teman-teman ingin upgrade kastil Jadi nanti tidak masalah Mau kastilnya sumber dayanya berapapun Baik, sekarang kita mulai Dari yang pertama Teman-teman usahakan Untuk meng-update hero Khususnya untuk jenis pengumpulan Jenis pengumpulan ini Seperti tidak ada tulisannya Jenis pengumpulan Jenis pengumpulan Dan ini jenis pengumpulan juga Kemudian untuk talenta Diusahakan teman-teman berfokus Kepada talenta yang sebelah sini Tengah Ini untuk mengumpulkan Terutama untuk bagian Kapasitas legend Ini sangat penting ya Kemudian kecepatan pengumpulan Itu juga sangat penting Kapasitas legend ini Untuk supaya kapasitas Pengangkutan sumber dayanya Jadi lebih banyak Setelah itu Kapasitas Juga harus ditunjang dengan kecepatan Ini kecepatan ya Lanjut ke bagian hero yang warna biru Ini juga hero ini Sering digunakan Karena ada skill pengumpulannya Skill pengumpulannya Usahakan Naikkan saja Bagian tengah fokus Kalau sebelah sini Tipis-tipis aja Menaikannya Karena ada sebagian player Yang menyerang sumber daya Jadi teman-teman Harus menaikkan sedikit saja Bagian sini Tapi utamanya Fokus ke bagian yang tengah Atau bagian pengumpulan Setelah itu Hero yang lain pun sama Naikkan juga skillnya Ke level max Agak lebih optimal Selanjutnya Mari kita lanjut ke bagian reset Untuk bagian reset Untuk bagian reset Teman-teman dapat Fokus ke bagian Ini Meningkatkan kapasitas sumber daya Seperti yang disebutkan tadi Supaya kapasitas Sumber dayanya Semakin banyak Kemudian Yang selanjutnya Seperti ini juga Tingkatkan Dan ini Meningkatkan kapasitas Dan ditambah juga Untuk meningkatkan kecepatan Pengumpulannya Teman-teman Untuk mereset ini Harus ditunjang Dengan kondisi kerajaan Apabila kondisi kerajaannya Sering war Maka teman-teman Harus fokus Di bagian militer Sambil tipis-tipis Mereset bagian ekonomi Selanjutnya Kita masuk Ke bagian Item Atau boss Teman-teman Dapat menggunakan Ini 24 jam Saya rekomendasikan 24 jam Karena kalau 8 jam Nanti keburu habis Waktunya Karena kita akan meninggalkan Game ini Contohnya Teman-teman Nambang terus offline Nanti ada notifikasi masuk Karena item ini Sangat penting Dia dapat Menambahkan Ini ya Jadi dia akan Meningkatkan Perolehan Atau percepatan Sumber dayanya Sebisar 50% Jadi Teman-teman Menambangnya lebih cepat Ini sangat penting Ini harus dibeli Terutama 24 jam Harganya itu Sekitar 300 ribuan 300 ribu By gold Maupun 300 ribu Kayu Kemudian yang selanjutnya Kemudian yang selanjutnya Teman-teman juga Jangan lupa untuk Menyerang monster Seperti ini Ini serang saja Nanti disini HDA-nya random Diusahakan Mencari yang Pengumpulan Fokus saja Ke bagian Pengumpulan Nanti Ambil Contoh ini Untuk ore Ambil saja Kumpulkan Nanti teman-teman Akan mendapatkan Efek dari ore ini Disini Efeknya nanti ada Lanjut Ke bagian yang lain Kita akan Masuk ke bagian Artifak Untuk Artifak Diusahakan Cari yang Seperti ini Kapasitas Semuatan Legion Jadi ini Untuk Supaya Mengangkut Sumber dayanya Lebih banyak Cari saja Seperti ini Yang ini Kapasitas Semuatan Legion Ini untuk Menambang Supaya Lebih efektif Seperti ini Teman-teman Dapat Menggunakannya Dan memasangkannya Selanjutnya Tips yang selanjutnya Apabila Teman-teman Menambang Sumber dayanya Sangat banyak Contohnya Membutuhkannya Sekitar 50 miliar Ataupun 70 miliar Nanti kan Kastil 2 per 25 itu Kalau tidak Saya membutuhkan 70 miliar Kalau tidak salah Kastil 25 itu Membutuhkan 70 miliar Jadi lebih baik Fokus dulu Aja ke satu Misalnya kita Yang bagian Gold Goldnya Sama kayu Sama biji Sama mana Yang ininya Kayu Sama biji Sama yang ininya Lebih baik Dibiasakan dulu saja Secukupnya Tapi kita fokus dulu Ke yang kita butuhkan Agar Kitanya tidak terlalu Ini ya Stress Karena Kebanyakan player Mereka ini Sedikit kebingungan Kalau Sumber daya yang dibutuhkannya Sangat banyak Jadi lebih baik Teman-teman Fokus dulu Ke satu Agar Kitanya lebih santai Itu seperti ini Seperti tekanan Psikologis Kalau misalnya Butuhkannya banyak Jadi kitanya Seperti tidak nyaman Jadi untuk solusinya Teman-teman Lebih baik Fokus dulu saja Ke satu bagian Seperti contoh Gold Fokus dulu saja Ke gold Sampai Cukup ya Sampai 70 juta Kalau enggak sampai 50 juta Yang penting Cukupin dulu saja Ke gold Fokus saja Satu Nanti kalau sudah Ke satu itu Baru ke yang lain Jangan Bercabang Jangan Gold dulu Jangan Kayu dulu Jangan Orai dulu Jangan dipisah-pisah Yang selanjutnya Yang paling penting adalah Diusahakan Uplight kastil Untuk mencapai level 22 Karena kalau mencapai level 22 itu Kita Akan mendapatkan Antrian legion Sekitar 5 Atau nambangnya akan 5 Jadi lebih cepat Untuk proses menambang Selanjutnya Tips yang selanjutnya Diusahakan Kita menambang Jangan terlalu padat Seperti sini ya Terlalu padat Kalau terlalu padat Nanti teman-teman Sulit untuk mendapatkan Sumber daya yang diinginkan Nanti teman-teman Akan ngacak ya Sumber dayanya Sebagai contoh Nanti Goldnya Bisa didapat Sedangkan Seperti ore Sulit didapat Jadi lebih baik Memisahkan diri dulu saja Kalau teman-teman Membutuhkan sumber daya Yang dalam cukup Sekitar 70 juta Kalau enggak Yang besar-besar lah Sekitar 50 juta Ke atas Mungkin lebih baik Teman-teman Pindah saja Ke lokasi dekat Beer Seperti ini Kalau enggak dekat monster ya Apapun Kan disini sumber dayanya banyak Selain itu juga Disini dekat dengan Monster seperti ini Monster yang memberikan Efek buff ini Ini sangat penting Kalau teman-teman Berkumpul Itu lebih baik Itu lebih baik ketika Wars saja Tapi ketika Teman-teman sedang punya target Untuk menaikkan Kastil Seperti Kastil 25 Ataupun Kastil 24 Lebih baik teman-teman Memisahkan diri Di jarak yang cukup Cek dulu saja sumber daya yang tersedia Seperti contoh Ada level 6 Ada level 5 Itu sangat cocok Untuk menaikkan Kastil Lebih cepat Setelah itu juga Jangan lupa Setelah menambang Aktifkan notifikasi di hp Jadi kita tidak perlu Standby Misalnya nanti Ketika nambangnya Sudah selesai Nanti ada notifikasi Kita online lagi Menambang lagi Ya segitu saja Tipsnya Untuk menambang dengan cepat Tips ini Sering digunakan Oleh player-player Yang menambangnya Dikumpulkan Atau banyak juga Yang menjualnya Menjual sumber daya Karena tips ini Teman-teman dapat cepat Menambang sumber daya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh